Terbaca oleh Habib Usman Betawi, terbaca siasatnya, dulu mereka punya misi adulah sultan dengan ulama. Itu cerita kisah hakiki yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya, tapi ingat bahwa itu terjadi di abad pertama Islam dan kedua, di zaman itu hubungan ulama dan umarok tidak harmonis. Apa kata ulama dulu? La tatruku babal umarok, jangan pernah datang ke pintu-pintu penguasa. Itu cerita kisah hakiki yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya, tapi ingat bahwa itu terjadi di abad pertama Islam dan kedua. Di zaman itu, hubungan ulama dan umarok tidak harmonis. Apa kata ulama dulu? La tatruku babal umarok, jangan pernah datang ke pintu-pintu penguasa. Jika engkau melihat ahli hadis, masuk ke rumah-rumah penguasa, maksudnya istana-istana, maka tuduhlah dia, hati-hatilah terhadapnya. Ingat, ini bukan hadis, ini perkataan ulama abad pertama dan kedua. Ternyata di abad kedua, di ujung abad kedua, Imam Malik tidak menghuti kalam itu. Beliau kemudian datang ke istana-istana, ke rumah-rumah para pemimpin. Berarti ulama' salaf berbeda manhaj mengenai sikap hubungan antara ulama' dan umarok. Beda cara. Tidak usah jauh-jauh. Negeri Banjar, ulama' yang sampai sekarang harum namanya, dan Imam Ibn Atta'illah mengatakan, dia adalah seorang dikenal wali kecuali izin Allah mengatakan bahwa dia benar-benar wali. Itu terjemahan bebasnya. Jadi kalau ada orang dimasyhurkan sebagai wali, dimasyhurkan sebagai wali, memang sudah izin dari Allah SWT. Dan adakah yang syak mengenai kewalian Datuk Kelampayan? Ada nggak? Beliau sejarah hidupnya besar di istana. Benar. Besarnya di istana. Belajar Quran di istana. Sudah beda lagi dengan Imam Bukhor itu. Kemudian beliau yang nama kecilnya Sayyid Ja'far. Sayyid Ja'far ini dibiasiswakan belajar nyantri di Makkah. Benar. Siapa yang kemudian membiayai? Kerajaan. Kesultanan. Pulang-pulang jadi ulama. Jadi wali. Jadi ulama. Makom kewaliannya kemarin kita sudah baca malap tadi. Kitab Kanzul Ma'rifah. Kita baru baca dua per tiga guru. Alhamdulillah. Tabarukan. Bukan mengajarkan, tapi sekedar membedah. Berarti sejarah negeri ini hubungan Umarok dan ulama'nya baik. Sebelum ini di Aceh ada Samudera Pasai, ada Kerajaan Aceh, macam-macam. Sampai kita lupa namanya. Setiap raja ada Syekhul Islam sebagai mufti dan penasihatnya. Selalu ada. Berarti negeri ini dulu dibangun dengan kemesraan ulama' dan Umarok. Tapi boleh gak ulama' beda Umarok? Boleh gak? Boleh. Tapi kayaknya bukan guru. Saya punya mursyid. Toriqoh Samaniyah. Dulu pengkritik di zaman Soeharto. Khutbah siang hari, malam hari dijemput tentara. Tapi si tentara jadi muridnya. Jadi cuma dua jam, tiga jam pulang. Dia antar pulang. Cium tangan. Ulama' pemberani. Lalu kita datang kepada salah seorang guru kita. Guru kita mengatakan. Ulama' mesti melangkul Umarok. Ternyata ini diambil dari kalam imam. Malik. Tapi kalau beda coblosan boleh gak? Boleh gak? Saya mau tanya. Di zaman Nabi ada gak orang nyoblos? Gak ada. Berarti ini tidak diatur oleh agama kan? Kenapa sekarang ada orang menganggap beda coblosan, beda iman? Ini akan terjadi lagi dan saya takut 2024 ini tambah parah. Maka saya berharap para haba'i, para ulama' mohon umatnya didewasakan, dikuliahkan bab ahlu sunnah wal jamaah mengenai tentang siasah. Apa kata Imam Al-Juwayni dalam kitab Al-Ghiyasi? Jika dalam bab ibadah, bahkan dalam bab aqidah, ada mazhab berbeda-beda. Apalagi dalam bab mu'amalat. Jika dalam bab mu'amalat, orang berbeda-beda. Apalagi dalam bab imarat, bab siasah. Lalu kapan muncul orang-orang yang kemudian menganggap beda politik, beda iman? Itu terjadi setelah Sayyidina Ali mengalah dari Sayyidina Mu'awiyah. Orang yang tadinya simpatisan Sayyidina Ali, ingat-ingat, ini hati-hati nih para pemimpin, para guru, para ustadz. Orang yang senang sama kita sekarang, belum tentu senang sama kita selamanya. Dulu puja-puja Sayyidina Ali. Ali, Ali, Ali karamallahu wajha. Ketika Sayyidina Ali ngalah. Apa kata kelompok ini? Ali berhukum, bukan dengan hukum Allah. Fahuwa kafir. Ali di kafirkan oleh simpatisannya. Sekarang terjadi? Terjadi. Semoga ini tidak bertambah parah. Amin. Kembali ke hadis tadi. Siapa yang menghina sultan yang Allah beri amanah di muka bumi, Allah akan hina dia. Ternyata ada dua sultan. Ada sultan zahir, ada sultan batin. Apa yang menghubungkan mereka? Yang menghubungkan mereka adalah hubungan mereka dengan Allah. Hubungan mereka dengan Allah. Makanya kalimatnya jelas. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang yang percaya itu bersaudara. Masa kita cuma beda politik? Kemudian berbeda? Dan ada satu hal yang penting saya sampaikan. Seorang ulama butuh tameng dalam dirinya. Supaya tidak menjilat kepada Umarok. Umarok perlu tameng dalam dirinya. Supaya tidak menjadi pencitraan. Apa tameng itu? Itulah yang dikatakan dalam hadis Qudsi. La ilaha illallahu hisni. Siapa yang melazimkan baca la ilaha illallah. Dia telah mendapatkan bentengnya Allah SWT. Kita usut-usut ulama-ulama yang pemberani dari dulu. Tidak takut kepada Umarok. Seperti Izzuddin bin Abdissalam. Ternyata sir di dalam kolbunya adalah. Zikir la ilaha illallah. Dalam hatinya ada makna. Tiada yang berkuasa kecuali Allah. Tiada yang abadi kuasanya kecuali Allah. Kalau presiden paling cuma lima tahun. Gubernur paling cuma lima tahun. Sukur-sukur terpilih dua kali. Sepuluh tahun. Tapi Allah tidak pernah berhenti kuasanya. Ini penghubung mereka. Itulah sebabnya kenapa Umarok-umarok yang di dalam hatinya ada Nurullah. Nur Muhammad Rasulullah SAW. Juga tahu. Aku harus punya tameng ini. Karena kekuasaanku cuma lima tahun. Tambah lima tahun. Atau cuma berapa tahun. Ada yang sebelum lima tahun sudah turun. Ya. Benar. Jika dia beres kalimah la ilaha illallah di kolbunya. Maka sang ulama wali Allah. Sang Umarok pun wali Allah. Baru sah disebut Sultanullah. Sultannya Allah. Allah. Jadi pencirian Sultan di kolbunya bertahta nama Allah SWT. Bahwa yang sebenar-benar berkuasa dalam dirinya. Hanyalah Allah. Itu Sultanullah. Bukan orang-orang yang gaya-gayaan pakai kopias kayak saya. Pakai serban. Belum. Belum tentu. Ya. Itu casing Pak bisa. Ya. Benar para habaib ya. Para kiai. Bisa saja orang kafir kita serbanin. Bisa kan? Bisa aja. Dulu Snog. Gimana cara baca namanya? Snog Hongroj. Gak pakai H itu. Bacanya Ong. Apa gimana gitu. Cara lafasnya. Itu pakai serban. Pakai turbus. Mukanya kayak muka-muka orang Turki. Maka dia nyamar jadi Abdul Ghaffar. Muslim. Mereka datuk-datuk. Datuk disana itu raja-raja kecil lah. Tapi yang ditunculkan nyabung ayamnya. Padahal sesama Muslim. Padahal sesama Muslim. Kita usut. Itu hasil dari orang Belanda. Diadulah. Ulama tua dan ulama muda. Ulama tua berbaju hitam. Ulama muda berbaju putih. Dulu begitu Pak. Ada Sheikh Jalaluddin di tempat kami. Itu dakwahnya halus. Dakwahnya halus. Mungkin saya pun tidak bisa sehalus beliau. Ada orang tukang sabung ayam datang. Sheikh. Tuangku. Sana panggil tuangku. Sayidi. Tuangku. Saya mau nyabung ayam. Kasih doa dong. Biar menang. Dikasih Pak. Bismillah. Kasih Bismillah. Tapi tidak pakai Rahman Rahim. Pakai Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Tepuk ayam. Ayamnya jadi berani. Kalahlah semua ayam yang dia lawan. Itulah ayam jago. Bismillah. Allahu Akbar. Itu tukang sabung ayam belum sholat. Tapi dia tahu. Itu tuanku orang alim. Zikirnya mantap. Nanti yang nyabung ayam jangan minta ke saya ya. Besok. Ulang lagi. Pakai Bismillah. 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 Tapi tidak bekerja. Ayam jagonya kalah. Karena dia salah. Seharusnya dia salaman dulu dengan tuanku. Yang mahal itu salamannya. Akhirnya sorenya dia datang. Tuanku. Sheikh Jalaluddin. Saya sudah baca Bismillah. Masya Allah Akbar hari ini. Tapi kalah. Oh ada kurang satu. Apa kurang? Zikir syahadat. Gimana cara bacanya? Ayo. Cabak tangan. Baca syahadat Pak. Asya Allah ilaihi wa sallam. Diterjemahkan. Masuk Islam lah orang itu hari itu. Dia nak nyabung ayam lagi? Enggak. Sudah nangis Pak. Udah lupa dia nak nyabung ayam. Begitu mereka halusnya. Kalau saya enggak berani begitu. Mereka disebut kaum padri awal. Sampai kemudian muncul kaum padri. Yang mudah. Jadi siapakah yang disebut sultan? Orang yang di dalam kolbunya bertahta nama Allah SWT. Dan dalam kitab yang kita baca malam tadi. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengatakan. Jika engkau baca la ilaha illah. Seperti tadi. Itu kan indah itu ya. Itu orang kalau di kolbunya ada nama Allah pasti merinding. Kalau enggak cuma bagus ya suaranya. Tapi gitu doang. Enggak ada hunjamannya di kolbu. Kata beliau. Orang baca la ilaha illallah. Dia mesti meyakini di kolbunya. Bahwa alam semesta ini tiada hakikatnya. Hakikatnya kecuali diwujudkan oleh Allah SWT. Tapi itu bahasa halus. Ada bahasa yang lebih vulgar lagi. Saya dulu belajar Torikot Shattariyah. Saya ditanya kepada guru. Guru. Supaya zikir la ilaha illah ini mantap di Torikot ini. Paling ujung. Paling mantap. Paling cepat merasakannya bagaimana. Ini boleh dipakai ya. Karena ini sudah ditulis di kitab-kitab. La ilaha illallah. Ini jangan salah faham. Ini pelan-pelan kita terjemahin. La ilaha meniadakan tubuh kasar. Illallah. Hanyalah Allah di dalam batin. Masih kurang faham kan? Kita tambahin lagi penjelasannya. La ilaha tiadalah daging, tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah rambut, tiadalah kulit, tiadalah tubuh. Tiada. Habis. Illallah. Kecuali semuanya itu diciptakan, dihembuskan oleh Allah SWT. Sehingga ketika kita berzikir, la ilaha terpandang tubuh yang kasar, illallah dihunjamkan ke dalam kolbu. Barulah bertahta nama Allah. Orang yang seperti ini, dia tidak akan menyukutukan Allah lagi dengan air. Tidak akan menyukutukan Allah lagi dengan makan. Atau asbab air yang makan, yaitu duit. Karena la ilaha illallah. Tapi ada yang salah faham. Apa kata mereka? Tiadalah daging, tiadalah tanah, tiadalah urat, tiadalah darah. Kecuali Allah, tubuhnya jadi Allah. Ini pelajaran awal ahlu sunnah saja salah. Di akidah ahlu sunnah, Allah laisa bijis min, Allah bukanlah jisim, laisa kamis lihi syai'i. Maksud Tuan Guru kita dulu, tiadalah ada dagingmu, tiadalah ada darahmu, tiadalah ada kudrat iradatmu, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jadi Allah, pian. Namun ada orang lagi sakar mabuk. Dia tidak, yang dia lihat hanya Allah. Tapi orang melihat dia, menyebut dirinya Allah. Itulah yang terjadi pada Guru Abdul Hamid. Ya, Seh Siti Jenarnya Banjar kan beliau. Atau Halatnya Banjar. Terima kasih. Terima kasih.